Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di dunia bawah Elbaf Tempat dimana pangeran Loki sedang dirantai saat ini Seperti yang kita tahu, Loki akan menjadi salah satu karakter penting dan musuh besar dalam arc Elbaf yang sedang berjalan saat ini Sehingga dia memang akan mendapatkan banyak sorotan dalam cerita Disana terlihat Luffy sudah pergi untuk menyesua teman-temannya di jembatan Karena bisa repot jika teman-temannya sudah jauh dan mereka menjadi terpisah di negeri yang besar itu Dengan begitu, artinya Luffy tidak memenuhi permintaan Loki untuk melepaskan rantainya Memang penawaran Loki cukup menarik karena jika Luffy mau melakukan itu, dia akan menceritakan kebenaran tentang Shanks Luffy selalu penasaran dan ingin tahu soal si rambut merah itu Karena mereka memiliki hubungan mendalam pada masa lalu Namun, walau Luffy sangat polos, tapi dia juga memahami alasan mengapa Loki dirantai oleh pihak Elbaf Pasti karena Loki menimbulkan masalah besar di pulau itu Jadi Luffy tidak mau melepaskan rantai Loki dan membuat Elbaf berada dalam masalah besar Negeri para raksasa itu merupakan kampung halaman beberapa teman Luffy seperti Dori dan Brogy Sehingga dia tidak mau membuat tempat itu terkena konflik hanya karena dia melepaskan rantai seseorang Sifat Luffy saat ini sudah semakin dewasa dan tidak mudah terhasut oleh orang lain Dalam perjalanannya untuk menyusul para kru, Luffy bicara sendiri bahwa dia berniat untuk mencari tahu sendiri tentang hubungan Shanks dengan pulau Elbaf Dan apakah saat ini Shanks masih ada di sana atau tidak Sehingga dia tidak perlu bantuan dari orang menyebalkan seperti Loki Di perjalanan itu, Luffy melihat sebuah kantung besar Di kantung itu ada simbol yang sama seperti yang ada di sabuk Loki Luffy pun berasumsi bahwa itu adalah kantung harta milik sang pangeran itu Di situ ada banyak barang berharga dan sepertinya Nami akan suka Luffy pun memutuskan untuk membawanya saja Karena ciri khas dari seorang bajak laut memang adalah merampas harta Luffy pun yakin bahwa Loki mendapatkan harta-harta itu dari orang-orang yang sudah Loki habisi Luffy juga masih kesal karena tadi Loki menghina Shang Sehingga tanpa pikir panjang, Luffy pun mengambil kantung harta Loki itu dan menyusul teman-temannya Walau Loki tidak dilepaskan oleh Luffy, tapi cepat atau lambat, dia akan dibebaskan juga oleh orang lain Tak mungkin karakter signifikan seperti dirinya akan terus-menerus ditahan seperti itu Percuma Oda memperkenalkan karakter Loki dengan sangat epik jika tidak beraksi dalam arc ini Ketika Loki bebas nanti, seperti yang dia katakan dalam chapter Sibur 131 yang lalu Bahwa Luffy lah orang pertama yang akan dihabisi Karena Luffy berani mencoba memukul Loki ketika sang pangeran itu sedang bercanda mengejek Shang Apalagi jika nanti Loki tahu bahwa kantung harta miliknya sudah hilang Dan dia yakin bahwa Luffy lah yang mencurinya Karena Luffy adalah orang asing terakhir yang baru saja dia temui Hal ini menegaskan bahwa pertarungan Luffy melawan Loki 100% akan terjadi Selain ingin menghabisi si tabi jerami itu Loki pun punya niat untuk membalas dendam terhadap Shang Sebab 6 tahun lalu, Shang muncul di Elbaf dan mengalahkan Loki Sehingga dia pun tertangkap dan ditahan sampai sekarang ini Loki merupakan seorang perencana yang handal Sehingga walau dalam keadaan terantai selama 6 tahun Tapi dia terus berpikir tentang langkah-langkah apa saja Yang akan diambil olehnya setelah dia berhasil bebas suatu saat nanti Pada chapter terbaru ini, diketahui bahwa Dalam merencanakan pembalasan dendam terhadap Shang Loki tidak akan melakukan itu sendiri Dia tahu terlalu sulit untuk balas dendam kepada Shang Si memimpin suatu kelompok kuat Jadi dari sana, dia tahu bahwa Yang kuat dalam bajak laut Akagami Bukan hanya Shang saja sebagai kapten Melainkan para kru inti yang dia miliki pun Mempunyai kekuatan yang luar biasa Akan butuh waktu lama juga bagi Loki Jika dia harus membangun kekuatan tempur dulu Dengan merekrut orang-orang kuat dari dunia luar Agar mau melawan Shang Sebab dia tidak bisa membuat para raksasa Elbaf Berpihak kepadanya dan memusuhi Shang Hampir seluruh raksasa di Elbaf saat ini Membenci Loki atas perbuatannya Dalam chapter lalu pun, mereka bahkan bilang bahwa Loki adalah aib untuk Elbaf Selain itu, Shang sangat dihormati dan memiliki hubungan baik dengan para raksasa Sehingga sulit bagi Loki untuk membuat para raksasa berbalik memusuhi Shang Jadi untuk membangun kekuatan tempur sendiri akan sangat lama dan merepotkan Sedangkan untuk membuat pihak Elbaf memusuhi Shang juga tentu hal yang mustahil Tapi bukan berarti Loki tidak memiliki rencana sama sekali Rencana Loki adalah dia ingin beraliansi dengan pihak kuat lain yang memusuhi Shang Pihak kuat itu tentu adalah bajak laut Kurohige Loki memang sudah dirantai selama 6 tahun ini Tapi dia bisa tahu soal bajak laut Kurohige Karena dia masih memiliki beberapa anak buah yang dia perintahkan untuk mencari tahu tentang dunia luar Anak buah ini berbeda dengan para manusia yang muncul dalam chapter yang lalu Karena para manusia itu tampak tak bisa keluar dari dunia bawah Elbaf Nah para anak buah Loki yang diperintahkan untuk mencari tahu soal dunia luar adalah beberapa mata-mata Mereka memang tidak terlalu kuat sehingga Loki tidak bisa memerintahkan mereka untuk mencari kunci di desa Elbaf Tapi setidaknya mereka cukup baik untuk memata-matai dan mencari informasi penting Loki telah menyuruh mereka untuk mencari tahu di dunia luar Siapa saja orang-orang kuat yang menjadi musuh-musuh besar Shang Nama Kurohige pun jelas berada pada list paling atas Saat ini para informan Loki itu sedang datang untuk menghadapnya Karena mereka memang sering menghadap Loki secara berkala Loki bertanya kepada para anak buahnya itu Apakah ada perkembangan baru tentang Kurohige? Para anak buahnya pun menjawab Berdasarkan berita yang ada Kelompok bajak laut Kurohige masih sering beraksi dan telah menjadi semakin kuat Loki merespon itu dengan bilang Dia tidak sabar untuk bisa lepas dari sana dan bertemu dengan Kurohige Para anak buahnya pun bertanya Apakah Loki berniat untuk menaklukkan bajak laut Kurohige dan memakai kekuatan mereka untuk menghadapi Shang Namun Loki menjawab tidak seperti itu Jika bajak laut Kurohige memang sekuat yang diberitakan Maka akan sulit dan membutuhkan banyak waktu untuk menaklukkan mereka Loki sudah sangat tidak sabar ingin menghabisi Shang sebagai bentuk balas dendam Sehingga dia harus melakukan hal ini dengan sangat cepat Maka dia berencana untuk menemui bajak laut Kurohige dan menawarkan aliansi Loki sendiri juga tidak mau berada di bawah Kurohige Sehingga aliansi yang akan dia tawarkan adalah bentuk aliansi yang setara Hal ini mengingatkan kita kepada aliansi Kaido dan Big Mom dulu Dimana keduanya setara dan hanya bekerjasama untuk sementara waktu demi mencapai tujuan tertentu Nah aliansi semacam itulah yang Loki ingin lakukan dengan kelompok bajak laut Kurohige Dia pun memerintahkan para anak buahnya untuk terus mengikuti perkembangan berita soal Kurohige Agar Loki bisa terus mendapatkan informasi mengenai mereka Ada reaksi dari para tahanan di penjara Elbaf Lokasi penjara itu ada di bagian terbawah pohon Adam Jadi jika tempat Loki ditahan saat ini berada di bagian terbawah batang pohon Adam Lokasi penjara dunia bawah ini berada di bagian bawah lagi Atau bisa dibilang dunia bawah Elba Cerita kemudian beralih ke pulau Hachinosu markas bajak laut Kurohige Di sana mereka sedang berbicara tentang berbagai hak Termasuk soal rencana-rencana pergerakan mereka ke depan nanti Seperti yang kita tahu Kurohige dan kawan-kawan punya banyak sekali rencana Yang ingin mereka lakukan dengan tujuan untuk menguasai dunia Bisa dibilang bajak laut Kurohige merupakan kelompok yang paling aktif dan agresif belakangan ini Dalam pembicaraan mereka, Van Ogur menyinggung soal Luffy Dari informasi yang ada, bajak laut Topic Jirami bersama dengan bajak laut Jain Warrior Telah pergi ke pulau Elbaf Menurut Van Ogur, kemungkinan Luffy lagi-lagi akan melakukan hal yang luar biasa di sana Seperti sebelum-sebelumnya, dia selalu melakukan hal besar dimanapun dia berada Avalopizaru yang kesal pun bilang agar jangan membesar-besarkan musuh seperti itu Namun Van Ogur menanggapi dengan berkata bahwa dia sama sekali tidak membesar-besarkan Melainkan dia hanya bicara soal fakta yang ada Alasan mengapa Van Ogur membahas soal Luffy Supaya bajak laut Kurohige tidak meremehkan bajak laut Topic Jirami Mereka kemudian membahas soal Elbaf sebagai lokasi Luffy saat ini Menurut Kurohige, ada banyak hal menarik yang ada di sana Tapi pasokan Elbaf juga memiliki kekuatan yang besar Sehingga tidak bisa sembarangan untuk masuk ke negeri para raksasa itu Kurohige pun bicara soal pangeran Loki Yang mana namanya sempat membuat dunia heboh lebih dari 6 tahun yang lalu Sebagian komandan Titan tahu siapa itu Loki Tapi sebagian lainnya tidak karena ada beberapa komandan Titan Yang menghabiskan terlalu banyak waktu di penjara Impelion level 6 Kurohige pun menjelaskan bahwa Loki itu adalah sosok yang sangat kuat Karena dulu dia mampu menghabisi Raja Elbaf untuk mendapatkan buah iblis legendaris Dari kabar yang beredar, aksi Loki membuat Elbaf gempar Tapi akhirnya dia dihentikan oleh Shanks yang kebetulan sedang berada di sana Berdasarkan informasi yang Kurohige ketahui Loki tidak mati dalam peristiwa itu Melainkan masih ditahan di Elbaf hingga saat ini Shiryu pun bilang berarti orang yang bernama Loki itu Harusnya menyimpan dendam yang besar terhadap Shanks Mungkin bajak laut Kurohige bisa memanfaatkan dendam Dan kekuatannya Loki miliki jika nanti sudah tiba waktunya untuk berperang melawan bajak laut Ahagami Kurohige pun tertawa dan bilang bahwa itu adalah ide yang bagus Ini sebuah kebetulan yang sangat pas Sebab Loki memang sudah memiliki rencana untuk beraliansi dengan Kurohige Dan sekarang Kurohige pun tampak tertarik untuk memanfaatkan kekuatan sang pangeran itu Orang seperti Kurohige dan Loki tentu sangat cocok Karena ada kesamaan yang dimiliki oleh keduanya Mereka sama-sama pernah menghabisi orang terdekatnya demi buah iblis Loki menghabisi ayahnya sendiri demi buah iblis legendaris Elbaf Sedangkan Kurohige membunuh Touch yang sama-sama merupakan kru dalam bajak laut Shirohige Demi merebut buah iblis yang Miyami no Mi Dua orang yang sama-sama berambisi mendapatkan buah iblis sampai rela membunuh orang terdekatnya Akan sangat mengerikan jika beraliansi Di sana, Lavite sudah kembali usai melaksanakan misi untuk mengawasi keadaan di dekat Red Line Seperti yang kita tahu, sebelumnya Lavite melihat bagaimana perkembangan Dari aksi pasokan revolusi dalam menghancurkan kapal-kapal supply kembali Joyce Ada alasan mengapa Kurohige meminta Lavite untuk mengawasi dan melaporkan hal itu Tentu dia punya rencana tersendiri untuk ikut campur dalam masalah tersebut Demi mendatangkan keuntungan untuk kelompok bajak laut Kurohige itu sendiri Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Tora Okun, Shambles